Halo semuanya, bersama saya lagi di Ninja Heroes Oke jadi kali ini kita bakal mindahin skill ya Aduh, ini kita bakal mindahin skill Kita bakal baca-baca skill Oke disini kan kalau kita lihat dari 3RDWKG Ini udah lumayan lah lumayan Rasengan ya gapapa ya kita taruh elemen angin Walau berbeda elemen gapapa lah ya untuk saat ini masih sakit Nah tapi nih Lightning God yang pertama saya mau mindah Untuk yang punya RDWKG yang Lightning God ini Lalu untuk Madara ini sudah lumayan Disini ada pelempar bom, multi meteor, susano Sama penyegel reader pengganti buat 3RDWKG Untuk yang course of shield, jadi lumayan lah Madara untuk skillnya Menurut saya ya, jadi maaf ya kalau salah Kalau salah dimohon maaf Jadi kita bakal, aduh beter aduh Kita sebentar Masa Oke sip, nyala Oke disini 3RDWKG Jadi yang kita ganti bakal skill ini Lightning God dan Minato juga untuk skill Lightning Godnya juga Karena punya 2 Ngapain punya 2 Jadi yang mau saya pindah setelah saya cari-cari Saya lihat-lihat Kayaknya katanya ada juga kemarin yang merekomendasikan untuk gate Padahal gate kemarin itu saya salah Sorry saya kebuang punya gue Tapi kita bakal pake gate punya Rokli aja dah Karena kita punyanya Rokli Disini yang bisa kita manfaatkan dengan baik untuk skill rank B Kayaknya masih punya Masih punyanya si mana tadi Rokli mana Rokli Jadi kita bakal ambil Rokli nya ada 2 ya Ada skillnya ada yang merah Dan juga ada yang kuning Cuman kayaknya kalau kita lihat-lihat lebih worth it yang merah Kita lihat ya Kalau yang untuk yang kuning nih Yang kuning dia ngasih 90% damage The attack the power Jadi lebih tepatnya kayaknya untuk front lotus itu buat menyerang ya Kalau sedangkan ini Ok-ok-ok target release Ini lebih tepatnya Sebelum menyerang dia bakal ngebuka open gate Yang bisa meningkatkan 30% atau 40% atau 50% makin sakit Jadi kalau dia nyala Rom pertama itu bisa 30% lebih tinggi 40% lebih tinggi 50% lebih tinggi Ah ternyata walaupun rank B OP juga loh Boleh lah boleh lah Jadi kali ini saya mau ngambil yang ini ya Saya mau mindah ke Minato Kayaknya untuk Minato Agar Minato kita makin peti ya Jadi saya mau pindahnya ke Minato Dan untuk 3RD OKG Saya rencananya mau mindah Untuk yang skill punya Hinata nih Yang Freak Claims Air Plump Use the power The X-Triggered to hit a version The way to finish for moving next road Ada kemungkinan X-Triggered Air Farm Ini kayaknya bisa nyegel ya Jadi saya gak tau juga Apakah bisa berhasil nanti kalau dia Karena kan kalau kita lihat Skill dari X-Triggered Air Plump Itu dia bisa nyegel musuh Saya penasaran Apakah itu bakal kesegel keturun selanjutnya Apa gimana Nanti kita bakal coba Kita bakal coba Kita bakal pindahin dulu Yang pertama kita mau pindahin Skill punya Rock Lee Kita mau pindahin skill Rock Lee dulu Karena lumayan lah Agar berganti Karena untuk skill yang Ini ya Skill 3RD OKG nya Ini untuk Lighting God Gak cocok ya elemennya Saya mau coba-coba aja Experiment Walaupun skill rank B Apakah masih bisa dipakai gitu Oke langsung aja Kita bakal perpindah-pindahin nih Untuk skill Labotari Kita lanjut ke skill Pakai skill rank B aja nih 3RD OKG Ini kita pindah Punyanya si Where are you? Padahal kita kalau Conan Ada juga loh rank S Cuman kita sudah ada Ngapain kita kasih 2 ya kan? Kayaknya 1 aja gitu Udah cukup gitu Kita ambil Hinata Ambil yang ini Oke sudah Lalu lanjut kita ambil ke Minato Disini ada yang Apam Udah punya 2 Kita pindah Pakai punya Rock Lee Mana Rock Lee Yang gets Oke mantap sekali Oke sudah Jadi kita sudah Ngedapatin ini skillnya Kita bakal coba Yang nanya punya 3RD OKG Tapi kita coba dulu Udah upgrade Clam Dash Skip ya Kita coba Gaca-gaca Kalian aja kan Dapet yang bagus Brown Lotus Dead Boat Skip Gak tau ya Kalau Dead Moon Itu kan Kayak ngasih shield Lutusnya sih Gak terlalu berguna Itu dah Main lah Buat kasih eksposifesnya Apa nih Oh Gulan skip Oke langsung aja Kita bakal upgrade Upgrade star Kita upgrade star Kita upgrade nih Sampai mentok Walaupun ya Tergolong buang-buang sih Kalau Padahal kita bisa Kan upgrade ini Kenapa kita malah Upgrade yang rencah Ya gak apa-apa ya Saya mau uji coba nih Apakah OP Karena saya lihat Kayaknya orang Katanya ada juga Yang memakai ini Skill Hinata katanya Skill Hinata Kita buktikan ya Skill Hinata nih Kita bawa ke medan perang Skill Hinata 68% damage Kalau ini berapa persen ya Kalau ini 200an damage loh Untuk damage-nya Kecil sih Oke udah rank A nih Kita udah rank A Kalau untuk skill Bagget ini Kayaknya gak perlu ya Karena ini kayaknya Nikat-nikat aja gitu Kalau ini elemennya apa ya Kalau elemennya disini Non juga ya Kita bakal coba Kita bakal coba Kita buktikan Rank tipe gini Kita buktikan Survey membuktikan Skill penyegelan itu Nanti kalau jelek Walaupun 250 star Udah kebuang ya Gak apa-apa lah Ini ya Untuk yang Minato Skillnya 2900 Beneran sih Kalau kita push adventure Pakai gate ini Sakit loh Dan juga kalau gate Punyanya si Rock Lee Itu gak berkurang loh Darah kita gak berkurang 3000 powernya loh Terlalu sakit Berkurang sih Berkurang Kayaknya berkurang Sedikit darah kita tadi Berapa persen ya Berkurangnya Asli loh Proc rate Mana ya Gak tau sih Tapi kalau kita lihat Lagi ya Lagi Asli loh Sakit parah loh Minato asli Padahal Kemarin gak sampai 2900 loh Apalagi pas kritika Ya karena itulah Meningkatkan 30-40-50 itu Memang Kita bakal lihat ya Dia tuh Nurun terus kah Tiap dia jalan tuh Nurun terus kah Atau gimana ya Nih Pas dia pake ya Pas dia pake Oh Setiap dia pake Setiap Bukan Setiap kita Nyerang Kita itu Ngurang 400% Darah loh 500% Darah kita ngurang Setiap kita mau Ngepush Tapi gak apa-apa sih Masih sih Warp Warp Damagenya Makin sakit Walaupun darah kita itu Berkurang Tapi kalau untuk yang Kita coba ya Kita bakal pake Yang kake nih Kalau misalnya Kalau kake itu Berkurangnya Kalau Minato Tadi kan 500 nih Kita lihat nih Yang kekuatan Shield tuh ya Cross of Shield Kita lihat Persennya berapa Berkurangnya Ini berapa darahnya Oh 1600 Tapi sekali pake ya Sekali pake tadi Kita lihat tadi Nah ini dia 369 Dua kali jalan Oh Jadi gitu Kalau kita pake Wind sekai Wind penyegel Dimana kita itu Bisa lanjut Turn lagi Jadi pas dia Sudah nyegel Boom Itu Dia tuh udah kena Damage Kita bisa nyerang lagi Oh gitu Boleh lah Buat sementara Kita pake gitu Lumayan Lumayan Jadi gitu Lumayannya ya Jadi kalau kalian Untuk sementara Kalian masih gak ada Rank S Rank SS Yang lumayan worth it Buat pake Pakailah rank Yang seadanya Gela 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 Tapi keren sih Itu yang mengertikan Bagaimanapun Cara Kita bisa Coba Coba Gitu Tapi kalau Kalau pake Gate itu Rank Post Adventure Enak sih Enak Powernya itu Makin sakit kita Jadi bagi kalian Kesulitan yang Perlu skill Pakailah Gate Punya Rockly Kalau pake Gui Kayaknya kurang lebih Aja 30% 40% 50% Ya Jadi nambahnya Tapi gak berasa Dari skill Ini skill Kita Yang kurang worth it Upgrade Juga perlu Oh ya Ketiga ini Masih perlu Kita upgrade Dengan baik Nah kan Dia ke segel Kita turn lagi Bisa kita lihat Tapi damage Damage Ketiga masih kurang worth it Maksudnya kurang tebal Atau berapa Ketiga Powernya udah 2100 Damage 523 Minato Paling Serem Kita lanjut lagi Kita bakal coba Pake Minato Ada kali ini Minato Kita lagi on fire Kita kalau Laboratari Minato Itu kita Upgrade Perlu 2200 Kita mau coba Coba Misal kita Kita tuker Sudah berapa 400 aja Ini berapa 700 Berarti Sesa 2200 Menuju Bintang 3 Keras juga Berat Berat Perjuangan Menuju Bintang 3 Tidak semudah Itu Kita harus Cari-cari DJ Yang banyak Oke Mantap 2700 Walaupun Kita 500 Kurangnya Saya sih worth it Kalau di adventure Badass Kali Damage Masa Pukulan Doang 2000 Tapi Skill racunnya Skill racunnya Kita ganti Kalau bisa Sih Sama Rasengan Rasengan Kita masih punya Satu Doang Kita kan Rasengan Sama Kalau kita Tuker Boruto Rasengan Juga Gini Mau push Elite Adventure Masih Sampai Rasengan Ini Juga Aduh Masih Kurang Pelestron Penutup Penutup Kita kasih Madara Kita kasih Jajan Madara Tadi Madara Dikasih Turn Saatnya Madara Beraksi Tadi kan Minato Bisa Nge Bantai Sendiri Kita Lihat Madara Kita Bisa Gak Dia Solo Boom Meledak Oke Seperti Biasa Madara Memang Mantap Sampai Jumpa Next Video Dan Terima Tadi kan Sampai Tadi kan